Pendekar patung emas jelit 37. Pengakuan Tiden kepada Yuan Xiaoko. Tikiao tau, kau ada urusan apa datang kemari tanyanya sambil merangkap tangannya memberi hormat. Aku keluar lagi cari angin sahut Tiden sambil bangkit berdiri. Baru saja beristirahat di tempat ini, Tong Heng hendak pergi. Kemana titik? Cai Hei mendapat perintah dari Xiaoto Ako untuk kirim satu undangan ke Gunung Qing Xia. Bukankah undangan sudah habis dibagi? Benar cuma secara tiba dua Xiaoto Ako sudah teringat dua orang yang belum mendapat undangan, karenanya lantas perintah Cai Hei serta Yuan Xia untuk mengirimnya. Mau diberikan buat siapa undangan itu tanya Tiden lagi. Tupi to ojian. Lalu bagaimana bisa kirim ke orang? Yang sebetulnya Xiaoto Ako memerintahkan Voa Elootek yang kirim surat undangan ini, siapa tahu mendadak Voa Elootek sakit perut sehingga terpaksa harus diganti Cai Hei. Saat itulah Tiden baru paham kembali sebab duanya, tidak terasa lagi diam dua lantas berpikir. HMM bajingan itu sungguh licik sekali, apakah dia sudah mengetahui siasatku ini sehingga sengaja berpura dua sakit perut? Setelah berpikir sampai di situ tidak terasa lagi di alantas bertanya, bagaimana mendadak perutnya bisa sakit? Siapa yang tahu ujar Tong Cheng Bu sambil tertawa. Ada kemuafkinan sudah salah makan. Dengan perlahan Tiden mengangguk. Baiklah kau boleh pergi ujarnya. Kemudian, Tong Cheng Bu lantas merangkap tangannya memberi hormat, naik ke atas kuda tunggangannya dan berlalu dari situ. Tiden sendiri pun sambil menuntun keluar kuda angsan heknya beserangkat kembali ke dalam benteng. Perubahan yang terjadi secara tiba dua ini benar dua berada di luar dugaannya, tetapi dia memahami mengapa siapa tak ganti mengirim Tong Cheng Bu untuk kirim surat undangan itu, bila mana dia sendiri yang menghadapi peristiwa ini dia pun akan berbuat demikian, yang penting jangan sampai karena sakitnya perut Voa Elootek surat undangan itu tidak jadi dikirim sehingga menimbulkan kecurigaan dari Voa Elootek. Kesoalannya sekarang, kenapa Voa Elootek pura dua sakit perut apa dia sudah menduga kalau dirinya bisa menunggu dia di tengah jalan dan hendak membongkar rahasianya sehingga tidak berani keluar atau mungkin sebabnya dia sakit perut karena hanya ingin menghindari tugas yang diberikan. Bila mana soal ini termasuk hal yang di belakang hal itu masih tidak mengapa, tetapi bila mana termasuk yang ada di depan maka urusan ini rada tidak beres. Bila mana dia tidak membongkar urusan ini sampai terang, dia pasti akan laporkan urusan ini kepada majikan patung emas, dengan demikian titik. Berpikir sampai di sini Tiden segera merasakan hatinya gelisah dia mempercepat larinya kuda untuk cepat dua tiba di dalam benteng Pek Kiam P.O. Satu jam kemudian dia sudah tiba kembali di benteng Pek Kiam P.O. Sewaktu dilihatnya di depan benteng masih kelihatan adanya pendekar pedang hitam yang lagi berjaga dua, hatinya merasa rada legat, dia tahu di dalam benteng tidak terjadi urusan. Dengan serlahan dia orang mengambil keluar sapu tangannya dan mulai menyeka kering-keringat yang mengucur keluar setelah itu baru menjalankan kudanya masuk ke dalam benteng, dia tidak ingin semua orang melihat kalau dia ke dalam benteng dalam keadaan terburu-buru. Kuda Ang San Heknya dimasukkan dulu ke dalam istal setelah itu dia baru pergi menjenguk Wilia Citu dalam kamarnya. Waktu itulah dia melihat Siapak tak berjalan menuju ke arahnya, dia lantas berdiri tidak bergerak. Sia Heng ujarnya sambil tertawa. Sudah lama kuda Ang San Hek itu melakukan perjalan jauh, ini hari Siaw Teh membawanya jalan dua larinya sungguh bersemangat sekali. Siapak tak tertawa dan maju lebih dekat lagi dengan Tidane, setelah dirasanya di sekeliling tempat itu tidak ada orang dia baru berbisik. Titik. Tik Yau Tauka sudah bertemu Muka dengan Tong Cheng Bu. Dengan perlahan Tidane mengangguk. HMMM. Bangsat cilik itu sungguh licik sekali dengu siapak. Tak dengan sengit. Sewaktu aku kirim dia bersama dua Yuan Chia untuk kirim undangan dia menyahut dengan senang hati, tetapi sewaktu kembali ke dalam kamar untuk mengadakan persiapan mendadak dia berjongkok di atas tanah dan teriak dua katanya sakit perut, oleh karena pada waktu itu banyak saudara-saudara yang ada di sana aku tidak punya akal lain kecuali memerintahkan Tong Cheng Bu untuk menggantikannya. HMM. Aku lihat sakitnya perut tentu pura-pura belaka. Tidak salah, memang pura dua belaka. Tetapi dia sama sekali tidak tahu Tik Yau Tauwe lagi menanti dirinya di tengah jalan, kenapa dia harus pura dua sakit perut titik. Soal ini si Yau T sendiri pun tidak paham seruti dan sambil gelengkan kepalanya. Apa mungkin dia mempunyai berbagai macam alasan yang mengharuskan dia untuk tetap tinggal di dalam benteng titik? Sekali lagi Tik Yau Teng gelengkan kepalanya. Dia sekarang ada di Ra'ana tanyanya kemudian. Sekarang dia lagi berbaring di dalam kamarnya. Apakah si Yau Heng melaporkan urusan ini kepada Po'o Chu titik? Benar sahut si Yau Pekta mengangguk. Cuma aku tidak melaporkan kecurigaan dari Tik Yau Tauwe ini, aku cuma bilang secara mendadak sudah teringat kalau Chu Pito Ojin serta Hartawan Chau belum mendapat undangan maka sengaja kirim Fo'a serta Yuan dua orang untuk menyampaikannya, siapa tahu tiba dua Fo'a Elootek sakit perut lalu ganti mengirim Tong Cheng Bu untuk melaksanakan tugas ini. Diam dua ti dan menghembuskan napas lega. Bagus titik bagus sekali serunya dengan Girang. Untuk sementara waktu kita jangan laporkan dulu urusan ini kepada Po'o Chu. Tetapi kita harus memikirkan yang buruk dua bila mana secara diam dua bangsa cilik itu mengadakan hubungannya dengan orang luar dan bersiap-siap hendak berbuat suatu urusan yang tidak menguntungkan benteng kami. Bukankah urusan akan jadi semakin berat? Karena menurut Chai Hal lebih baik kita laporkan saja kepada Wia Po'o Chu. Tidak potong ti dan dengan cepat, urusan ini jangan sekali-kali dilaporkan dulu kepada Po'o Chu. Kenapa tanya siapa kita tidak paham? Seperti perkataan yang terdahulu, hari perkawinan Xiao Teh sudah hampir tiba sehingga kita menimbulkan banyak urusan sehingga membuat Po'o Chu jadi tidak senang hati apalagi bila mana kejelekan rumah tangga sendiri sampai tersiar di tempat luar pun tidak ada. Baiknya kini Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pei serta Tiang Pek Pei juga Yuan Lo Chiang Pue masih ada di dalam benteng. Bila mana sampai terjadi sesuatu bukankah hanya mendatangkan tertawaan dari orang dua bulim saja. Maka itu menurut pendapat Xiao Teh lebih baik untuk sementara waktu kita jangan bergerak dulu tapi secara diam dua memperhatikan terus seluruh gerak-geriknya menanti setelah perkawinan Xiao Teh lewat dan semua tetamu pada bubaran kita baru periksa dirinya lagi. Siapak tak berpikir sebentar dan akhirnya mengangguk. Demikian pun baik juga, sahutnya. Sekarang Xiao Teh mau pergi menemui Po'o Chu serta Yuan Lo Chiang Pue sekalian, kita berbicara kembali di kemudian hari. Dia lantas berjalan masuk ke kamar bakau Ye Chitu. Waktu itu Ye Chitu serta Kiem Chong Lo Jin lagi main catur, sedang si tangan sakti Yuan Xiao Ko lagi duduk di samping menonton jalannya pertempuran tersebut, dia lantas maju ke depan dan memberi hormat kepada mereka semua. Kiem Chong Lo Jin memandang sekejap ke arahnya, lalu tanyanya sambil tertawa. Tik Yau Tau, pagi ini kah sudah pergi kemana? Ah titik naik kuda putar dua sebentar di gunung, Bo Ampue mempunyai seekor kuda jempolan yang suka bergerak sedang pada waktu mendekat ini jarang sekali menungganginya, sewaktu Bo Ampue melihat kuda itu miring kik dua tiada hentinya maka sengaja membawa dia untuk lari berputar dua sebentar. Oh oh oh, seru Kiem Chong Lo Jin setelah itu dia menundukkan kepalanya berpikir kembali. Biji catur yang dipegang olehnya adalah hitam dan saat ini ada dua buah yang digenjat mati oleh Huyai Chitu tetapi dia tidak mau mengaku kalah juga, dia masih dengan susah payah merontak. Apakah Wie Po O Chu juga mengalah buat dirimu? Mengalah tiga biji, sejak permulaan lo olap sudah menang di atas angin, siapa tahu sedikit kurang hati dua sudah kena digenjat mati dua biji, coba kau lihat payah tidak? Omong terus terang saja, dengan kekuatan permainan dari Chiang Bun Jin seharusnya aku orang Si Wie mengalah empat biji catur ujar Huyai Chitu tertawa. Lalu kau mengalah berapa biji kalau main dengan menantumu tiga biji? Bagaimana kesudahannya tanya Kiem Chong Lo Jin lagi? Lumayan. Kalau begitu bagus sekali, kemarin sewaktu lo olap main catur tiga kali dengan dia lo olap berhasil menangkan dua kali kalah sekali. Dengan mengikuti patokan ini maka bila mana Wie Po O Chu kalah empat biji catur buat lo olap ada kemungkinan biji-biji catur mu bakah satu habis. Aku makan. Hahaha, hahaha, tetapi dalam permainan kali ini Chiang Bun Jin sudah kalah. Amat banyak sekali ujar Wie Chitu sambil tertawa terbahak dua. Soal itu kan disebabkan lo olap terlalu berlaku gegabah, kalau kau tidak percaya mari kita main satu kali lagi. Sehabis berkata dia lantas mengacaukan biji dua catur dan siap untuk sekali lagi main catur dari depan. Wie Chitu lantas tersenyum. Sudah hampir makan, mari kita bersantap dulu baru main lagi, ajaknya. Selesai bersantap siang Kiem Chong Lo Jin kembali mengajak Wie Chitu untuk main catur lagi. Wie Chitu merasa tidak enak untuk menolak lalu kepada Yuan Xiao Kou jarnya sambil tertawa. Yuan Heng, bila mana merasa menganggur bagaimana kalau main satu dua babak dengan Tidain? Tidak. Lo Hau sudah lama mendengar keindahan alam dari gunung Gaudie, sore ini aku punya rencana untuk berserpesiar ke sana. Kalau begitu suruh Tidain mengawani seru Ye Chitu. Setelah itu dia menoleh ke arah Tidain dan ujarnya lagi. Tikiau tau, kau temanilah lo yang pue untuk berpesiar baik sahut Tidain dengan hormat. Sekembalinya ke dalam kamar di alantas berganti pakaian. Elo Ocia itu pelayan tua yang membawa air teh tampak berjalan masuk ke dalam kamar sewaktu dilihatnya pemuda itu ada di kamar di alantas bersekata. Tikiau tau, pagi ini Nona memerintahkan Chun Lan untuk mengundang kau pergi ke sana, lalu budak tuamu jawab kau tidak ada. Ada urusan apa potong Tidain dengan cepat? Budakmu tidak tau, ada kemungkinan dia merasa rindu mungkin. Omong kosong. Tikiau tau, kau pergi kemana toh tadi pagi tanya Elo Ocia lagi sambil meletakkan air teh ke atas meja. Mencari angin di atas gunung. Si Elo Ocia lantas garuk dua kepalanya. Aku belum pernah mendengar orang bilang kalau seorang calon pengantin mendadak mencari angin ke atas gunung, apa mungkin kiau tau ada urusan di hatimu? Justru karena hendak jadi pengantin pikiranku jadi kacau. Loh sungguh lucu, mau jadi pengantin hatinya kok jadi kacau. Kau sudah pernah jadi pengantin? Belum jawab Elo Ocia sambil gelengkan kepalanya. Kalau begitu lain kali bila mana kau punya kesempatan untuk jadi pengantin hatimu akan paham bagaimana kacaunya pikiran pada waktu itu. Aceh. Tikiau tau lagi guyon nih ujar Elo Ocia sambil tertawa malu-malu, dengan usia budakmu yang lanjut mana mungkin bisa memperoleh kesempatan untuk jadi pengantin. Siapa yang bilang tidak boleh sekalipun sudah berusia 80 tahun pun masih boleh jadi pengantin, apalagi tahun ini kau baru berusia 70 tahunan. Berbicara sampai di sini pakaian yang dipakai sudah beres sehingga dia lantas berjalan menuju keluar kamar. Tikiau tau kau hendak pergi kemana lagi tanya Elo Ocia dengan cepat. Yuan Lo Ocia mpue ingin berpesiar ke gunung Gaudie, lalu poocu perintah aku untuk mengawaninya. Nona sana, apakah Tikiau tau tidak pergi nanti saja sekembalinya dari gunung? Sewaktu dia tiba di kamar Yuan Xiaoko saat itu si orang tua sudah menanti di sana. Demikianlah mereka berdua lantas bersama-sama berjalan keluar dari benteng dan menuju ke gunung Gaudie. Baru saja berjalan beberapa ratus langkah mendadak Tiden berhenti bergerak, sambil menoleh memandang jalan yang semula dia bertanya. Yuan Lo Ocia mpue, kau bermaksud untuk berpesiar kemana dulu? Maksudnya berhenti dia menoleh ke belakang sudah tentu sedang memeriksa apakah ada kerang yang menguntit atau tidak. Sembarang saja jawab Yuan Xiaoko sambil tersenyum, tempat mana yang indah kita pergi saja ke sana untuk melihat-lihat. Pemandangan indah di gunung Gaudie amat banyak sekali, kalau cuma seharian saja tidak mungkin bisa melihat hingga selesai. Kalau begitu kita berpesiar saja ke tempat-tempat yang dekat, ada kesempatan di kemudian hari kita jalan dua lagi ke tempat lain. Pemandangan indah yang ada di dekat tempat ini ada Wang Xiangtai serta Quelo Oto. Mendadak Yuan Xiaoko menemukan pemuda itu sedang memperhatikan jalan raya semula. Tidak terasa hatinya rada menaruh curiga. Kau lagi melihat apa tanyanya? Aceh, tidak mengapa jawab Tiden sambil menoleh dan melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Tetapi baru saja berjalan beberapa langkah mendadak dia menghentikan langkahnya kembali. Karena di dalam sekejap metu itulah secara mendadak dia sudah teringat akan satu persoalan, terpikir olehnya bila mana dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitahukan rahasia tentang dirinya yang diperintahkan majikan patung emas kepada Yuan Xiaoko, sekalipun misalnya majikan patung emas mengetahuinya agaknya dia orang tidak bakal berani turun tangan membunuh Yuan Xiaoko. Alasannya, bila mana dia turun tangan membunuh Yuan Xiaoko maka Wichitsu akan mengadakan penyelidikan dengan jelas, dengan demikian ada kemungkinan bisa mengakibatkan perkawinan dirinya dengan William Ine mendapat gangguan, hal ini pasti bukan satu persoalan yang diingini oleh majikan patung emas. Atau dengan perkataan lain, hari perkawinan antara dirinya dengan William Ine sudah dekat sedang siasat yang disusun olehnya pun sudah hampir jadi kenyataan, di saat seperti ini dia tidak akan berani membunuh orang untuk mencari kerepotan buat dirinya sendiri. Tiden yang teringat akan hal ini hatinya mulai terasa tergetar amat keras, sehingga tanpa terasa lagi dia sudah menghentikan tindakannya. Yuan Xiaoko yang melihat sikapnya amat aneh tidak terasa dalam hati merasa semakin tercengang. Eee kau kenapa tanyanya? Tiden menoleh kembali sekejap ke belakang, setelah dirasanya tidak ada orang yang menguntit dia baru kirim suara dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Tadi Yuan Lociampuee menanyai Boampuee lagi melihat apa, sekarang akan Boampuee jawab yang sebenarnya titik Boampuee lagi memeriksa apakah ada orang yang menguntit atau tidak. Mendengar perkataan tersebut Yuan Xiaoko jadi melengak. Tetapi dia yang selama hidupnya bekerja sebagai seorang. Tiausu otaknya amat tajam sekali, dia tahu Tiden yang menjawab pertanyaannya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara sudah tentu sedang menjaga jangan sampai terjadi satu peristiwa yang tidak terduga. Karena itu setelah melengak beberapa saat lamanya dia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan, sembari Pura Dua menikmati keindahan alam dia menggerakkan bibirnya juga untuk mengirim suara. Sebenarnya sudah terjadi urusan apa? Tiden yang mengikuti dari samping badannya sambil bergendong tangan lantas menjawab. Dengan meminjam kesempatan ini hari Boampue akan membuka satu rahasia yang amat mengerikan sekali, setelah Lociampue mendengar kisah ini lebih baik jangan sekali-kali memperlihatkan rasa kaget atau tercengang, sikapnya harus seperti biasa saja. Bersama pula sewaktu bercakap-cakap dengan Boampue di luarnya pun harus bercerita yang lain dua sehingga tidak sampai menaruh rasa curiga dari orang yang mengawasi aku secara diam-diam. Baiklah, kau boleh mulai bercerita. Selesai menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara di alantes berkata lagi dengan suara yang nyaring. Hei titik pemandangan di gunung Godie sungguh indah sekali, setiap gunung setiap batu setiap tempat dan setiap kayu mempunyai keindahan yang tersendiri. Benar sahuti dan sambil mengangguk. Pemandangan yang indah di gunung ini Boampue sudah berkali-kali melihatnya, tetapi dalam hati aku merasa tiada bosan-bosannya, setiap kali melihat pemandangan itu hatiku serasa jadi amat tentram. Berbicara sampai di sini dia segera berganti dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Urusan akan Boampue ceritakan sejak Boampue meninggalkan perusahaan Yongan Piao Kiok, tentunya Lo Ociampue masih ingat bukan apa yang Boampue ucapkan sebelum meninggalkan Piao Kiok? Sembari memandang keindahan alam Yuan Xiaoko lantas menyaut. Ingat, kau pernah bersumpah hendak mencari kembali barang dua yang dirampas itu dengan sekuat tenaga, sebelum berhasil tidak akan kembali. Benar, sehingga Boampue secara tiba-dua saja teringat akan sesuatu urusan, teringat akan kepandayan ilmu pedang dari Hong Liu Kiamhek yang jauh lebih tinggi dari Boampue. Emang haruskan aku untuk lebih giat berlatih ilmu silat sehingga setelah bertemu kembali dengan Ihpeng Xiaoko dapat mengalahkan juga dirinya dan rebut kembali barang pusaka yang sudah dirampas itu. Yuan Xiaoko tidak segera menyahut mendadak dia menuding ke arah sebuah kuil yang ada di punggung gunung. Eh, itu kuil apa tanyanya? Oh oh titik kuil cium tanyuan, di dalamnya tiada yang bisa dilihat, lebih baik kita menuju ke Wang Xiangthai saja, ujar Tiden. Sehabis berkata dia melanjutkan kembali parjalanannya ke depan, di samping itu dia mengirim suara terus dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Demikianlah akhirnya Boampue pergi mencari seorang guru kenamaan untuk belajar silat. Pertama-tama Boampue pergi ke gunung Kiem Teng San untuk mencari si kakek pemalas Kekong Beng. Dia adalah satu-satuna jagoan terlihai di kolong langit pada saat ini. Bila mana aku bisa diterima sebagai muridnya maka untuk mengalahkan Ihpeng Xiaoko bukanlah satu persoalan yang sukar lagi. Dengan amat jelasnya dia lantas menceritakan bagaimana dia ditolak oleh si kakek pemalas Kekong Beng dan lain-lainnya, akhirnya dia menambah lagi. Boampue yang melibat dia duduk tidak bergerak sama sekali terpaksa-terpaksa turun gunung, pada saat itulah mendadak di bawah gunung di atas sebuah batu besar sudah menemui sepucuk surat, sewaktu Boampue mendekatinya terlihatlah di atas sampul itu ditulikan kata dua. Baka didayamnya, agaknya surat itu sengaja diberikan kepada Boampue, karenanya Boampue lantas mengambil dan membaca isi suratnya tetapi pada saat itu pula dibalik batu yang menutupi sampul surat tadi tampak sebuah tanda telapak tangan yang membekas sengat dalam sekali di atas batu yang amat keras itu, dalamnya kurang lebih ada tiga cun. HMM, sungguh dasyat tenaga pukulannya Puji Yuan Xiaoko dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Apa dia sengaja meninggalkan bekas pukulan itu untuk kau lihat? Benar, dia satu lagi mempamerkan ilmu saktinya yang mengejutkan, waktu itu Boampue benar dua dibuat tercengang dan kaget oleh kedasyatannya itu karena Boampue selamanya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mempelajari ilmunya sehingga mencapai taraf yang begitu tingginya. Lalu yang ditulis di dalam surat itu. Cuma ada dua puluh kata saja, bila mana ingin belajar ilmu silat yang mengejutkan pergilah ke puncak gunung Gowong Ho'ok. Di gunung Pek, Gowong San kurang lebih 300 li sebelah barat dari tempat ini. Ada tanda tangannya tidak ada. Bagus, teruskan. Mendadak Tiden menuding ke arah depan. Coba lihat, serunya. Itulah yang dinamakan Wong Xiang Tai. Yuan Xiao Ko terburu dua angkat kepalanya. Ehem titik tempat itu kenapa Yeaa disebut sebagai Waan Xiang Tai? Boa Apue tidak tahu, tetapi menurut orang dua yang sering berpesiar di sini setiap kali mereka sampai di Wong Xiang Tai lantas teringat kembali oleh mereka akan desanya. Benar. Tiden melanjutkan kembali kata-katanya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Walaupun Boa Ampue tidak tahu maksud hati dari orang yang mengirim surat itu tetapi dalam hati lantas mengambil keputusan untuk melihatnya sehingga jelas, pada hari ketiga siang Boa Ampue sampai juga di atas puncak Gowong Hang di gunung Pek, Gowong San, tetapi di sana tidak kelihatan ada seorang manusia pun, setelah mencari setengah harian lamanya akhirnya di atas batu gunung kembali menemui secari kertas putih yang di atasnya tertulis kata-kata, berjalanlah ke arah barat daya 200 li di bawah pohon siang tua di atas gunung Mao Gowong San beberapa kata titik. Ehem titik sebenarnya orang itu lagi main apa toh sedang mengetes apakah Boa Ampue punya guru atau tidak? Oh, kiranya begitu. Demikianlah dengan mengikuti petunjuknya Boa Ampue berangkat menuju ke gunung Mao Gowong San dan mendapatkan pohon siang tersebut, tetapi di sana pun tidak kelihatan ada seorang manusia pun kecuali secari kertas yang bertuliskan, berjalan 200 li ke sebelah selatan, di dalam Goa Sakto Tong di gunung Sakto San, beberapa kata. Kelihatannya dia benar-benar sedang mencoba keteguhan hati serta semangatmu untuk berguru Benar, tetapi tidak sampai di situ saja Sesampainya di dalam Gua Saktautong di Gunung Saktausan Bu Ampue mendapatkan secari kertas kembali Agar Bu Ampue suka pergi ke puncak Cianhang di Gunung Kean Mausan 200 Li dari tempat itu Setelah tiba di puncak Cianhang dia kembali memerintahkan Bu Ampue untuk pergi ke Gua Holutong di Gunung Kean Mausan 200 Li Jauhnya dari tempat puncak Cianhang itu Akhirnya seluruh perjalanan sewaktu Bu Ampue jumlah ada seribu li lebih Apakah dia orang ada di dalam Gua Cupu-Cupu di Gunung Kean Mausan itu Lo Cian Pual? Coba kau lihat bagaimana pemandangan dari Wang Xiangtai ini Sungguh luar biasa dari tempat kejauhan cuma kelihatan tebing-tebing gunung yang terjal Kelihatannya sungguh luar biasa sekali Agaknya tadi kita naik dari sana bukan? Benar, itulah tebing Cianciang dan bawahnya adalah Benteng Pe Kiampeo Hmm, benar, orang itu ada di dalam Cupu-Dua di Gunung Lo O Cunsan Tetapi Bu Ampue sama sekali tidak pernah menemui orang yang kecua Satui suaranya saja Hal ini dikarenakan dia bersembunyi di balik sebuah batu di atas dinding gua dan tidak ingin bertemu muka dengan Bu Ampue Sebabnya, dia tidak ingin terima Bu Ampue sebagai muridnya Dia cuma ingin memberi pelajaran ilmu silat kepada ku dan syaratnya adalah menjadi patung emasnya selama satu tahun untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang diperintahkan olehnya Ah ah! Setelah lewat tempat ini maka kita akan tiba di kuil Tian Hang Tan Yan Kuil Sian Hang Si yang bernama pula Kiu Lotong Di dalam kuil itu amat indah sekali Mari kita pergi ke sana Baik Tua muda dua orang lantas berangkat menuju ke Wan Xiang Tai dengan melalui sebuah jalan usus kambing yang kecil Yuan Xiaoko yang sedang mendengar kisah dari Tiden dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara sikapnya selalu tenang-tenang saja Tetapi setelah mendengar kalau pihak lawan meminta Tian untuk menjadi patung emasnya selama setahun pada air mukanya tidak kuasa lagi sudah menunjukkan rasa kagetnya yang tak terhingga Orang itu laki atau perempuan tanyanya Jika didengar dari suaranya jelas dia adalah seorang lelaki, usianya ada di atas 60 tahunan Apa tujuannya memaksa kau untuk menjadi patung emasnya? Tanda tanya Dia tidak menjawab, dia cuma minta Boampoe belajar ilmu Silat yang sakti lalu menyerahkan satu tugas buat Boampoe kau menyanggupinya? Semula Boampoe menolak karena menurut maksud hatinya lain kali Bila mana dia perintahkan Boampoe untuk berbuat apa maka aku harus melaksanakannya Benar, bila mana dia suruh kau bunuh orang maka kau harus membunuhnya Urusan ini tidak boleh jadi Tetapi akhirnya Boampoe mengawalkan juga Loci Ampoe coba kau lihat itulah puncak banhucing Jaraknya dari sini kelihatannya jelas Padahal bila berjalan kaki harus membutuhkan satu jam perjalanan Agakannya saat ini Wan Siao kau sudah tidak bermaksud untuk melihat pemandangan lagi Setelah menyahut dia lantas kirim suara lagi dengan menggunakan ilmuwa untuk menyampaikan suara Kau sungguh amat tolol Bila mana dia perintahkan kau untuk membunuh orang Apa kau pun harus pergi membunuh orang? Dengan pandangan yang sayuti dan memandang ke tempat kejauhan Aku berani menjamin aku tidak akan pergi membunuh orang Sekalipun misalnya dia paksa Boampoe juga tidak akan melakukannya Sekalipun tidak bunuh orang Dia pun sama saja bisa memerintahkan dirimu untuk melakukan pekerjaan yang merugikan banyak orang Benar, tetapi dia pernah bilang misalnya Boampoe merasa pekerjaan itu tidak benar Maka aku boleh menggunakan care yang benar untuk menyelesaikan pekerjaan itu Misalnya saja bila mana dia ingin seekor ayam Maka Boampoe harus memberi seekor ayam kepadanya Sedang mengenai ayam itu didapatkan dari mencuri atau membeli Dia tidak akan ikut campur Sungguh aneh sekali, akhirnya bagaimana? Tua muda dua orang itu sembari menggunakan ilmu menyampaikan suara untuk bercakap-cakap Mereka pun bercerita tentang keindahan alam Sehingga sewaktu tiba di gua Kiyuelo Otong Tiden baru selesai menceritakan seluruh kisahnya Air muka Yuan Xiaoko berubah jadi amat terharu Makinya berulang kali Sungguh bodoh Sungguh bodoh Wie Poochu adalah seorang jagoan yang punya hati jujur dan adil Bagaimana kau boleh melakukan pekerjaan yang sama sekali menyalahi mereka Ayah beranak Tiden Bungkam tidak menjawab Dia berjalan masuk terlebih dulu ke dalam gua Kiyuelo Otong itu Gua Kiyuelo Otong ini dibagi menjadi gua sebelah dalam dan gua sebelah luar Sedang luar gua itu amat lebar laksana pintu kota Gua sebelah luar sudah ditumbungi rotan dengan amat rapatnya Di sebelah kiri kanannya terdapat dua buah pintu yang masing-masing jaraknya ada beberapa kaki jauhnya Jika dipandang dari luar gua kelihatannya amat dalam sekali sehingga tak kelihatan dasarnya Di belakang dinding gua sebelah luar terdapat kembali sebuah gua kecil Keadaan di sana pun gelap gulita Berpuluh-puluh ekor burung walet terbang kian kemari dengan tiada hentinya Setelah menuruni tangga batu sampailah di sebuah ruang yang tanahnya datar dan dipenuhi dengan batu-batu cadas Di paling belakang terdapat sebuah ruangan yang di atas meja sembah yang masih kelihatan sinar lilin berkedip-kedip Tempat itu biasanya digunakan untuk sembah yang oleh pengunjung-pengunjung yang datang berpesiar ke sana Saat ini di dalam gua itu tidak tampak adanya kaum pelancong yang datang Tiden dengan bungkam diri berlutut di dalam meja sembah yang an itu Sambil melelahkan air matu diam-diam dia bersembah yang Setiap manusia sesudah berada di dalam keadaan kepepet saat itu teringat olehnya untuk minta bantuan dengan dewa Demikian juga dengan diri Tiden Lama sekali Yuan Xiaoko berdiam diri tidak berkata Kemudian Sekarang kau bermaksud untuk berbuat apa tanyanya kemudian Boampoe sendiri juga tidak tahu bagaimana harus berbuat sesuatu Bila manakah suka percaya atas perkataan loohu maka segera pergilah temui Weepoocu dan ceritakan seluruh kejadian ini kepadanya Tidak bisa jadi seru Tiden sambil gelengkan kepalanya Dia sudah peringatkan kepada Boampoe untuk jangan membocorkan rahasia ini kepada orang lain Kalau tidak maka dia akan turun tangan membunuh mati Weepoocu ayah beranak Loohu tidak percaya kalau dia bisa membunuh mati Weepoocu Tidak, dia pasti bisa melakukannya Boampoe yang cuma belajar ilmu silat selama setengah tahun saja sudah berhasil memperoleh kepandaian melebih kepandaian Wilia Citu Bila mana dia ingin turun tangan membinasakan diri Wilia Citu Hal itu adalah satu pekerjaan yang amat gampang sekali baginya Dia sudah bersembunyi selama 7-8 bulan lama nih di dalam benteng Pek Kiam Poo Adakah kau secara diam-diam tidak berhasil mencari tahu dirinya? 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Benar, Boampoece secara diam-diam sudah memeriksa seluruh orang yang ada di dalam benteng Tetapi selama ini tidak berhasil juga untuk menemukan dirinya Setiap kali dia bercakap-cakap dengan dirimu apakah selalu saja menurunkan patung emasnya dari atas genting? Tidak salah Lalu di samping kiri kananmu adakah orang yang mendiaminya? Cuma seorang pelayan tua si Eloo Chia, Chia Tiyang San seorang Apa mungkin Chia Tiyang San itulah si majikan patung emas? Seharusnya tidak mungkin, Eloo Chia sudah ikuti Wee Chitu selama 40 tahun lamanya Bahkan secara diam-diam Boampoece sudah ada dua kali menjajal dirinya Dan aku temukan walaupun badannya amat sehat tapi tidak mengerti ilmu silat Kalau begitu cuma ada satu care saja yang bisa digunakan untuk mencarinya Care apa? Malam ini kau kirim tanda untuk ajak bertamu Loohu akan secara diam-diam-diam menanti di dekat kamarmu Dengan begitu bila mana dia muncul di atas kamarmu Loohu akan segera mengenali siapakah dia sebenarnya Tapi care ini kurang baik apa maksudmu? Saat ini dia gelap aku terang Kita pun tidak tahu siapakah dia orang Karena itu bila mana Loohu Chiam Pue naik ke atas atap ada kemungkinan bisa ditemui olehnya Waktu itu keadaan buat Loohu Chiam Pue bisa sangat berbahaya Loohu bisa berjaga dua dengan sangat berhati Dua, bila mana menemukan hal-hal yang tidak beres Segera akan menyingkir, aku percaya dia tidak akan bisa mengapa-apakan diri Loohu Dia pernah berulang kali memberitahu padaku Bila mana dia merasa ada orang yang ikut mengetahui rahasianya itu Maka dia akan turun tangan membunuh orang itu dengan gerakan cepat Maka itu cuma mengetahui siapakah dia orang percuma saja Kita harus sekalian tangkap dirinya Kalau begitu diam dua biar aku laporkan urusan ini kepada Wee Po Ocho Agar dia suka mengadakan persiapan Sampai waktunya kita bisa bersama-sama turun tangan mengerubut Waktu itu sekalipun Dia memiliki tiga kepala enam tangan Jangan harap bisa meloloskan diri Lo Chiam Pue karena tidak mengenal ilmu silat yang dimiliki Sebenarnya ada-ada seberapa tinggi sehingga bisa berpikir demikian Padahal dia sudah berada di tingkat yang paling sempurna Dia dapat menghancurkan kerubutan dari seluruh anggota benteng Menurut Bo Ampue bila mana kita ingin menawan dirinya Hal ini tidak mungkin bisa terjadi Demikian tidak baik Begitupun tidak baik Apakah kau benar dua ingin mendengarkan perintahnya untuk kawin dengan nona Wee? Inilah satu-duanya jalan yang bisa melindungi Wee Cicu Ayah beranak dari gangguannya Tidak, bila mana kau kawin dengan nona Wee maka sama saja dengan mau mencelakai mereka Ayah beranak Majikan patung emas pernah berkata Bila mana Bo Ampue sudah kawin dengan nona Wee maka dia akan memberi perintah yang kedua Maka itu Bo Ampue kira setelah habis kawin aku mau tahu dulu apakah perintah dari majikan patung emas yang kedua itu Bila mana perintahnya itu sama sekali kurang ajar Maka Bo Ampue bermaksud hendak adu jiwa dengan dirinya Walaupun kau berbuat demikian tetapi setelah kawin dengan dirinya bukankah nama sucinya akan ternoda titik Tetapi sekarang sama saja sudah terlambat karena undangan sudah disebarkan Seharusnya sebelum undangan itu dibagi kau harus pergi mengaku kepada Wee Po Ocu Bo Ampue pun punya maksud untuk berbuat demikian tetapi baru saja tiba di depan kamar bakal dari Wee Cicu Maksud hatiku sudah diketahui oleh majikan patung emas Dia mengirim suara mengancam Bo Ampue bila mana berani membocorkan rahasia ini Maka dia akan segera turun tangan membinasakan Wee Cicu Ayah Beranak mendengar nada suaranya yang amat tegas aku rasa dia bukan lagi main gertak Apakah sungguh dua senang dengan Nona Wee Benar? Kalau memangnya begitu, seharusnya kau tidak menipu dirinya Persoalannya sekarang justru kalau aku tidak mengerjakan perintah dari majikan patung emas Maka mereka ayah beranak akan mati di tangan majikan patung emas Bila mana loohu adalah Wee Cicu itu maka loohu rela mati di tangan majikan patung emas Daripada melihat putrinya sendiri kena kau tipu Mendengar perkataan tersebut Tiden segera merasakan hatinya tergetar amat keras Karena dia merasa serkataan yang diucapkan oleh Yuan Xiaoko ini sedikit pun tidak salah Dia tahu Wee Cicu adalah termasuk orang yang bersifat demikian Dia adalah seorang yang membenci kejahatan seperti musuh buyutan Selamanya tidak pernah kompromi dengan orang dua jahat Karena ini bila mana dia menceritakan rahasia ini kepada Wee Cicu Maka ada kemungkinan dia rela mati di tangan majikan patung emas Daripada putrinya ditipu Dan sudah tentu waktu itu dia tidak akan menyalahkan dirinya Sebaliknya bila mana dia terus bungkam Sehingga pada suatu hari dia menemukan Kalau dirinya sedang menipu mereka Maka waktu itu dia akan membenci dirinya hingga akhir jaman Maka itu dia merasa perkataan yang diucapkan oleh Yuan Xiaoko ini sedikit pun tidak salah Seharusnya dia menceritakan rahasia ini kepada Wee Cicu Dengan perlandi alantes mengangguk Baiklah, Bo Ampue pasti akan mengikuti petunjuk dari Yuan Lo Oci Ampue Dan menceritakan seluruh kejadian ini kepada Wee Cicu Katanya dengan teguh Mendengar perkataan itu Yuan Xiaoko Jadi teramat girang sekali Tetapi sebelum memberitahukan urusan ini kepadanya Lebih baik kau mengetahui lebih dulu siapakah majikan patung emas itu Jadi maksud Lo Oci Ampue Sebelum mengetahui siapa majikan patung emas itu Kau hendak secara bagaimana melaporkan hal ini kepada Wee Po Ocu Bila mana dia tidak sabaran dan segera perintahkan seluruh isi benteng untuk menangkap majikan patung emas Ada kemungkinan saat ini majikan patung emas segera melarikan diri Tetapi bila manakah sudah tahu siapakah majikan patung emas Maka semua orang bisa melakukan tugasnya secara diam-diam Setelah itu memberi satu penyerangan serentak yang membuat majikan patung emas jadi kelabakan Dengan begitu kita bisa berhasil tangkap dia dengan amat mudah Lo Oci Ampue tetap menginginkan agar Bo Ampue suka kirim tanda untuk ajak dia berbicara Lalu Lo Oci Ampue intip dari samping Benar sahut Yuan Xiaoko mengangguk Tetapi, bila mana jejak dari Lo Oci Ampue diketahui Waktu itu, kau tidak usah merasa khawatir buat Lo Olap Potong Yuan Xiaoko dengan cepat Bila mana dia membinasakan Lo Olap Maka Wee Chih Tuh tentu akan menguntungkan gerakannya Lo Olap percaya dia tidak akan berani bertindak sembarangan Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi Apalagi dia tidak tentu bisa menemukan jejak dari Lo Olap Kamar Lo Olap cuma berada pada jarak 12-13 kaki saja Bila mana dari atas atap aku mengintip keluar Dia tidak bakal bisa mengetahui kalau Lo Olap lagi mengawasi gerak-geriknya Tiden termenung berpikir sebentar Akhirnya dia mengangguk Baiklah, tetapi lebih baik besok malam saja kita baru melakukan pekerjaan Karena ini hari Bo Ampue datang berpesiar Dia pasti akan menaruh rasa curiga Bila mana Bo Ampue ajak dia untuk bertemu malam ini Tentu dia sudah tertipu Baiklah kalau begitu kita putuskan besok malam baru mulai bekerja Di dalam hal ini Lo Ociampue janganlah sekali-kali memperlihatkan tanda-tanda yang mencurigakan Sikapnya harus seperti biasa dan pura-pura tidak pernah terjadi sesuatu urusan Kalau tidak Kau legakanlah hatimu Di dalam hati Lo Olap sudah punya pegangan Ujar Iwan Siawuko tertawa Tiden segera merasa mereka telah lama sekali berhenti di Gua Kiu Elo Otong Karenanya di Alantes berkata Di dekat tempat ini ada beberapa kuil yang bagus Mari kita pergi keluar Tua muda dua orang segera berjalan keluar dari Gua Kiu Elo Otong itu dan Melihat-lihat di kuil yang ada di sekeliling tempat itu Sesudah Seng Surya condong ke arah barat mereka baru balik ke dalam benteng Sekembalinya di dalam benteng malam hari pun telah tiba Sehabis bersantap malam Tiden duduk-duduk sebentar di kamarnya Wialian In setelah itu baru kembali ke kamarnya untuk beristirahat Semalam tidak terjadi satu peristiwa apapun Keesokan harinya selesai cuci muka Tiden Seperti biasanya pergi ke kamar Ujar Iwan Siawuko untuk memberi hormat Sesampainya di depan pintu kamarnya waktu itu keadaan masih sunyi Tiden lantas mulai mengetuk Iwan Lo Ocian Poe, kau orang tua sudah bangun belum teriaknya Dari dalam kamar suasana tetap sunyi senyap Sedang pintu kamar itu setelah diketuk beberapa kali pulantas membuka sedikit Kiranya pintu itu sama sekali tidak terkunci Tiden segera mendorong pintu dan berjalan masuk Tampaklah seperti dan selimut sudah diatur amat rejin Sedangkan Iwan Siawuko sendiri tidak tampak di kamar Aceh titik tentunya dia lagi berjalan-jalan di tempat luaran pikirnya di hati Karena itu dia lantas mengundurkan diri dan menuju ke kamar dari Tiam Chong Lo Ocian yang ada di sebelahnya untuk memberi hormat Dan terakhir dia baru menuju ke kamar baka dari Wia Chitou Setiap pagi dia tentu pergi ke kamar baka Wia Chitou untuk memberi hormat Sesampainya di pintu sebelah luar dari kamar baka itu kebetulan Wia Chitou pun lagi mau keluar Dia lantas tanya Gau, apakah kau sudah bertemu dengan Yuan Lo Ocian Pue? Tidak Apa dia tidak ada di kamar? Benar, aku rasa dia tentu lagi berjalan-jalan di dalam benteng Biarlah Siawuko pergi mencarinya Dia lantas berputar ke halaman sebelah dalam Tetapi walaupun sudah dicari kalang kabut tidak ditemukan juga bayangan itu Yuan Siawuko Ketika dia menanyai para pendekar pedang hitam yang berjaga-jaga di pintu benteng sebelah depan Mereka pun tidak melihat Yuan Siawuko keluar dari sana Hatinya mulai merasa berdebar amat keras sekali Celaka Apa mungkin dia sudah dicelakai oleh majikan patung emas? Tidak Ada kemungkinan dia sudah pergi ke kebun Dengan tergesa-gesa dia lari menuju ke kebun di belakang benteng Sembari mencari teriaknya berulang kali Yuan Lo Ocian Pue Yuan Lo Ocian Pue Akhirnya walaupun sudah dicari di seluruh kebun tetapi bayangan dari Yuan Siawuko tidak kelihatan juga Kali ini hatinya benar-benar amat kalut Setelah dia menceritakan seluruh rahasianya kepada Yuan Siawuko kemarin hari sewaktu ada di gunung selama ini isi hatinya merasa terus menerus khawatir bila mana urusan ini bisa diketahui oleh majikan patung emas Dia merasa khawatir Yuan Siawuko dicelakai oleh majikan patung emas sedang kini Peristiwa yang sangat tidak diinginkan ini sudah terjadi di depan mata Dengan termangu-mangu dia berdiri di dalam kebun, hatinya benar-benar terasa amat kacau Hei, semoga saja bukan begitu gumamnya seorang diri Benteng ini amat luas, ada kemungkinan dia lagi berbicara di kamar seorang pendekar pedang merah Biarlah aku pergi cari dia lagi Akhirnya dia berjalan kembali ke halaman depan Setiap kali bertemu dengan orang dia tentu menanyakan jejak dari Yuan Siawuko Tetapi sekalipun satu deretan kamar para pendekar pedang merah itu sudah diperiksanya dan kali ini tidak kedengaran juga suara dari Yuan Siawuko Hatinya mulai merasa semakin cemas lagi Eh HM, apa mungkin dia sudah pergi ke kamar kecil? Kembali dia berjalan menuju ke benteng sebelah kiri di mana berdiri gubuk-gubuk kecil yang digunakan untuk membuang hajat Akhirnya hasil yang diperoleh hanya nihil saja Eh HM tanda seru ada kemungkinan dia sudah mendatangi kamar kecil dan sekarang sudah kembali ke kamarnya lagi Karenanya dia lantas kembali lagi ke kamar Yuan Siawuko Tetapi sekalipun sudah masuk ke dalam kamar keadaannya sama saja, sama sekali tidak kelihatan ada sesosok manusia pun Tetapi di dalam kamar di atas meja dia menemukan secarik surat Isi surat itu berbunyi demikian Ditujukan kepada Wetoap Poocu serta Tikyao Tau Sewaktu sadar darat impian tiba dua aku teringat masih ada perjanjian dengan seorang kawan di gunung Cingsia dua hari kemudian Karena waktu mendesak dan takut terlambat dalam perjanjian maka aku pergi tanpa pamit Harap kalian suka memaafkan dan semoga sejak aku bisa datang kembali untuk ikut meraya ke ah hari perkawinanmu Loholap Yuan Siawuko Beberapa perkataan itu ditulis dengan tergesa-gesa sekali sehingga tidak begitu genah tulisannya Surat ini di dalam pandangan Wichitu serta orang dua lainnya kecuali merasa di luar dugaan dan sayang terhadap Yuan Siawuko yang pergi tanpa pamit Tidak akan menimbulkan kecurigaan yang lain Tetapi di mata Tidenhal ini segera menimbulkan rasa curiga yang luar biasa Karena dia tahu Yuan Siawuko bukanlah manusia yang bernyali kecil Dia tidak akan pergi menemui perjanjian dengan kawannya secara tiba dua setelah mengadakan perundingan untuk membuka rahasia dari majikan patung emas Di dalam keadaan yang sesungguhnya hal ini tidak mungkin bisa terjadi Tetapi, sekarang Yuan Siawuko benar dua sudah pergi tanpa pamit Apa sebabnya dia berbuat demikian? Tidak ragu dua lagi kepergian Yuan Siawuko secara tiba dua ini Tentu ada sangkut pautnya dengan majikan patung emas Majikan setung emas pastilah sudah menggunakan satu tindakan yang amat lihai Untuk memaksa Yuan Siawuko mau tidak mau harus meninggalkan benteng pek, kiam pe ou Atau ada kemungkinan surat ini sama sekali bukanlah ditulis oleh Yuan Siawuko sendiri sebaliknya hasil karya dari majikan patung emas Setelah dia membunuh Yuan Siawuko lantas menulis surat ini untuk pasang jebakan agar perbuatan dosanya ini tidak sampai diketahui oleh orang lain Berpikir sampai di sini Tien merasakan kepalanya pusing matanya berkunang-kunang, hampir-hampir dia jatuh tidak sadarkan diri Seluruh badannya terasa panas dingin, tangan yang memegang surat itu pun gemetar tiada hentinya Tik Yau tahu, kau kenapa tiba-tiba berkumandang dayang pertanyaan dari seseorang Dan orang itu bukan lain adalah Tiem Chong Loo Jien Sewaktu melewati dari depan kamar Yuan Siawuko dia bisa melihat air muka Tiden rada aneh Karenanya dia lantas berhenti untuk bertanya Yuan Loo Chiam Puei sudah pergi, sahutnya sambil tertawa sedih Tiem Chong Loo Jien jadi melengak Kau bilang apa? Dengan tangan masih gemetar Tiden lantas serahkan surat itu kepadanya Inilah surat yang ditinggalkan Yuan Loo Chiam Puei Chiang Bun Jien, kau boleh lihat Tiem Chong Loo Jien segera menerimanya dan membaca hingga habis Huruf besar I A-a-ah titik sungguh-a-eh titik sungguh-aneh titik teriaknya tercengang Sekalipun ada urusan yang bagaimana pentingnya seharusnya dia bilang dulu dengan Wipo Ocu Kalau mau pergi Ada kemungkinan Yuan Loo Chiam Puei merasa membangunkan Wipo Ocu di tengah malam buta adalah satu pekerjaan yang kurang sopan sehingga Tetapi kepergiannya yang tanpa pamit bukankah kurang sopan juga potong Kiem Chong Loo Jien dengan cepat Chiang Bun Jien tidur di kamar sebelahnya Apakah kau tidak mendengar sedikit suara pun? Kiem Chong Loo Jien dongakan kepalanya termenung sebentar Dia gelengkan kepalanya Tidak, Loo Hau yang menjadi tetamu di dalam benteng sudah tentu tidak usah bersiap sedia Karenanya begitu naik ke atas pembaringan kontan tidur dengan nyenyaknya Mungkin sekalipun ada suara Loo Hau juga tidak akan mendengarnya Kalau begitu ayo cepat kita laporkan urusan ini kepada Pue Ocu Karena waktu itu adalah waktu bersantap pagi Maka kedua orang itu langsung menuju ke ruangan bersantap Sedikit pun tidak salah Wia Chi Tu sudah menanti di ruang bersantap Begitu melihat munculnya Kiem Chong Loo Jien dia lantas bangun menyapa Kemarin malam Chiang Bun Jien bisa tidur dengan nyenyak bukan? Tanda tanya Sungguh nyenyak sekali sehingga kamar sebelah sudah kehilangan Orang pun tidak merasa jawab Kiem Chong Loo Jien sambil menyengir Apa? Sudah kehilangan orang Wia Chi Tu tertegun Tiden segera maju ke depan dan menyerahkan surat dari Yuan Xiaoko kepadanya Yuan Loo Chiang Puei kemarin malam sudah meninggalkan benteng Tanda seru lapornya Air muka Wia Chi Tu berubah hebat Dia lantas terima surat itu dan diperiksanya satu kali Jias wajahnya memperlihatkan rasa terkejut yang luar biasa Ak-akh tanda seru Sebenarnya sudah terjadi urusan apa serunya tak terasa Ada kemungkinan Yuan Loo Chiang Puei tidak suka mengganggu Gakou sehingga dia pergi tanpa pamit Tanda petik Wia Chi Tu termenung berpikir sebentar mendadak dari sepas saat matanya memancar ke asinar yang amat tajam dan memandang diri Tiden tak berkedip Apakah di antara kalian berdua sudah terjadi satu urusan yang tidak menyenangkan hati? Tidak sahuti Tiden dengan serius Kemarin sore Siow Se temani dia orang berpesiar ke atas gunung dan kami bercakap dua dengan hati yang amat girang Di antara kami berdua sama sekali tidak terjadi satu peristiwa yang tidak menyenangkan hati Kalau begitu urusan ini sungguh aneh sekali Seru Ye Chi Tu dengan suara yang berat Sinar matanya berkedip-kedip Lo Ohu tidak percaya kalau dikarenakan Sungkan mengganggu Lo Ohu di tengah malam buta Yuan Piao Tau sudah pergi tanpa pamit Di dalam soal ini pasti ada sebab duanya Lo Ohu merasa kepergian Yuan Piao Tau meninggalkan benteng adalah satu hal yang mengherankan titik Tukas Kiem Chong Lo Ohu Jien Tiden termenung tidak berbicara sebelum dia mengadakan pembicaraan dengan majikan patung emas Dan sebelum membuktikan kalau kepergian Yuan Siow Ko ada hubungannya dengan majikan patung emas Dia tidak ingin memberi pendapatnya Dia pun tidak bisa membongkar rahasia dari majikan patung emas Karena bila mana kepergian tanpa pamit dari Yuan Siow Ko ini adalah hasil karya dari majikan patung emas Maka hal ini membuktikan kalau peringatan yang diucapkan majikan patung emas bukanlah satu gertakan sambal belaka Dia benar dua berani turun tangan membunuh orang Apa yang diucapkan tidak akan dipungkiri kembali Atau dengan perkataan lain, Tiden benar dua merasa bila mana dirinya tanpa Memikirkan akibatnya lantas menyiarkan patung emas Maka majikan patung emas pun segera turun tangan membereskan Wilia Citu serta Wilian In Hal ini Tiden tidak akan merasa tega untuk melihatnya Bila mana Lo Ohu adalah Wilia Citu Maka Lo Ohu rela mati di tangan majikan patung emas Daripada melihat putriku ditipu mentah-mentah oleh dirimu Walaupun perkataan dari Yuan Siow Ko ini benar Tetapi bagaimanapun juga dirinya belum betul-betul mencelakai Wilian In Bila mana sampai saat ini dia harus membinasakan nyawa dari mereka Ayah beranak ini benar-benar tidak berharga Karena itu pikiran Tiden pun kini berubah kembali Semangat serta keberanian yang diperlihatkan kemarin hari kini meruntuh Dia mulai merasa ragu-ragu Wilia Citu sendiri agaknya merasa tidak paham juga Alisnya dikerutkan rapat-rapat Sambil bergendong tangan dia berjalan mondar-mandir Apa mungkin pelayanan dari benteng kita tidak baik Sehingga diajak dijemu dan pergi terdengar dia kembali bergumam Bila mana membicarakan soal itu seharusnya Lo Olap lah yang paling memperhatikan Selakiem Cong Lo Ojin sambil tertawa Tetapi setelah menjadi tamu selama beberapa hari di dalam benteng Lo Olap Merasa pelayanan di sini amat bagus sekali Benar sambung Tiden Terhadap sifat dari Yuan Lo Ociampo E Siao Se lah yang paling paham Dia orang tua bersifat lapang dada dan bukanlah seorang manusia yang berhati sempit Tetapi kepergiannya yang tanpa pamit sama sekali tidak benar Dia bilang secara tiba-tiba sudah teringat kembali ada janji dengan seorang sahabat karib Bila mana pertemuan ini harus pergi kenapa dia bisa melupakannya Ada kemungkinan pertemuan ini sudah dijanjikan pada tempo hari karena tidak pernah diingat-ingat Maka sewaktu kemarin malam teringat kembali dia jadi ribut sendiri Kau lihat pertemuan apakah yang sudah dijanjikan dengan temannya itu Tanya Wee Chitus sambil memandang tajam wajahnya Soal ini sulit untuk diketahui Kalau memangnya dia orang tua menyebut sebagai sahabat karib Maka seharusnya pertemuan ini tidak sampai membahayakan jiwanya Sahut Tiden Kalau begitu lebih baik kita kirim dia orang untuk lihat-lihat di gunung Cingsia Kau lihat bagaimana? Begitupun bagus sekali Coba kau panggil sia pekta dan suruh dia kirim seorang pendekar pedang merah untuk pergi ke gunung Cingsia Tiden segera menyahut dan mengundurkan diri dari ruangan bersantap Setelah menemukan sia pekta dia lantas menceritakan kepergian dari Yuan Xiaoko yang tanpa pamit pada Kemarin malam serta perintah dari Poochu untuk kirim seseorang untuk mengadakan pemeriksaan di gunung Cingsia Setelah itu dia baru kembali lagi ke ruang bersantap Dia menemani Kiem Chong Lojian serta Wee Chitus untuk bersantap Tapi hatinya yang lagi murung mana ada naps untuk makan Dia cuma mengharapkan hari cepat malam Malam hari pun mulai menjadi kelam Dari dalam kamar Wee Lian India langsung kembali ke kamarnya Setelah mengundurkan si Eloo Chia pelayan tua itu dia lantas mengambil lampu dan diketuknya tiga kali di dekat jendela Setelah itu baru naik ke atas pembaringan Saat ini napsu untuk tidur pun berkurang Sepasang matanya dengan melotot lebar-lebar memandang tajam atas genting Kentongan pertama, kentongan kedua, dengan cepatnya berlalu, kini kentongan ketiga pun menjelang Tidak lama melewati kentongan ketiga dari atas atap Terasa adanya suara tindakan seorang diikuti sepasang tangan yang samar-samar membuka atap ke samping Lalu menurunkan patung emas itu ke bawah Majikan patung emas sudah tiba Dia turunkan patung emasnya itu ke samping pembaringan Tiden lalu dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suaranya di alantas kirim perkataan Tiden, aku terkam malam ini kau tidak dapat tidur bukan? Bukankah kau lagi menunggu aku? Tidak salah sahut Tiden dengan suara yang amat dingin sekali Kau sudah bunuh Iwan Piawetawo Majikan patung emas tidak menjawab, sebaliknya malah balas pertanyaan Kenapa kau orang tidak suka mendengarkan perkataanku dan menceritakan seluruh rahasia ini kepada Iwan Siawetawo? Mendengar perkataan tersebut Tiden segera merasakan hatinya tergetar amat keras Siapa yang bilang aku sudah menceritakan seluruh rahasia ini kepadanya? Apakah kau mendengar dengan telinga sendiri bantahnya dengan keras? Heee titik heee kemarin sore kalian bersama-sama berpesiar ke atas gunung Dengan mengambil kesempatan itu kau ceritakan seluruh rahasia ini kepadanya HMM urusan sudah nyata, kau masih ingin mungkir seru majikan patung emas sambil tertawa dingin Tidak ada hentinya HMM, sewaktu Yechitu menunjuk aku untuk mengawani dia berpesiar ke atas gunung dalam hati Aku sudah tahu kalau kau pasti akan menaruh curiga HMM, ternyata dugaanku sedikit pun tidak salah Kau tidak mengaku seru majikan patung emas sambil mendengus? Tidak Tetapi Yuan Xiaoko sudah mengaku Heee heee titik heee, jangan coba tipu aku Yuan Piao tahu sama sekali tidak tahu urusan ini Dia bisa mengaku tentang soal apa dengan dirimu ejekti dan tertawa dingin Majikan patung emas tidak langsung memberi jawaban Dia termenung berpikir sebentar kemudian baru sahutnya Dia mengaku kalau kau sudah menceritakan seluruh rahasia ini kepadanya bahkan sudah menyusun rencana siap-siap hendak menawan diriku Tidak tahu Yuan Xiaoko bukanlah seorang manusia yang takut mati, dia tidak akan mau mengakui keseluruhan ini Kau jangan omong kosong teriaknya kemudian dengan gusar Kau sendiri yang omong kosong Kau sudah bubuh dirinya tidak? Lalu kau membawa dirinya kemana desakti dan lebih lanjut Suatu tempat yang sangat rahasia Kalau kau sudah mengambil kesimpulan Kalau aku sudah membocorkan rahasia ini kepadanya Kenapa tidak sekalian bereskan nyawanya? Majikan patung emas segera tertawa seram Aku tahu bila mana aku bunuh dirinya Maka kau tidak akan mendengarkan petunjukku lagi Maka itu untuk sementara waktu aku kurung dia di suatu tempat tertentu Setelah tujuanku tercapai maka waktu itulah aku baru lepaskan dirinya kembali Lalu surat yang ditinggalkan di kamarnya apa kau yang tulis bukan? Lalu dia yang menulis juga bukan? Kalau begitu surat itu ditulis oleh pemuda yang kau kirim untuk menyelundup ke dalam benteng Pek Kiampeo itu Jangan lupa kau adalah patung emasku Kau dilarang untuk menyelidiki urusanku Walaupun aku adalah patung emasmu Tetapi sama sekali berbeda dengan patung emas yang ada di depanmu ini Bila mana aku mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan perintahmu lagi Maka kau sedikit pun tidak bisa berbuat apa-apa Benar sahut majikan patung emas membenarkan Tetapi kau jangan lupa aku masih ada satu care untuk menghadapi dirimu Aku bisa pergi membinasakan wiai cicu ayah beranak Menghancurkan seluruh pendekar pedang yang ada di dalam benteng Pek Kiampeo Oh, soal ini tentunya bukan satu persoalan yang menyenangkan bukan? Mendengar ancaman itu Tiden segera merasakan hatinya kurang puas Dia merasa sangat jengkel Bila mana kau ingin aku menyelesaikan rencanamu ini dengan baik Maka kau harus beritahu padaku apakah hiwan piaw tahu sudah mati atau belum Soal itu sangat mudah sekali Lewat dua hari kemudian aku bisa membawa tulisannya untuk kau lihat Bila mana kau bisa melihat surat yang ditulis dia sendiri Maka segera akan kau ketahui kalau dia masih ada di dalam dunia Cuma sayang aku tidak kenal dengan tulisannya Dulu aku sama sekali tidak pernah melihat tulisannya Bagaimana kalau aku suruh dia menulis satu urusan yang diketahui oleh kalian berdua saja? Bagus, kau suruhlah dia menulis nama-nama dari seluruh nama Serta gelar dari piaw su yang ada di yang an piaw kiok Bila mana ada satu kata saja yang salah maka aku tidak akan percaya kalau dia masih hidup Baik, sahut majikan patung emas Aku pun memberi peringatan kepadamu Yuan Xiaoko adalah satu contoh yang baik buat dirimu Sejak ini hari bila mana kau berani bocorkan kembali rahasiaku Maka bukan saja aku mau bunuh orang yang mengetahui rahasiaku itu Bahkan Yuan Xiaoko pun akan aku bunuh Aku tidak mau bicara lagi dengan dirimu Cepat kau pergi teriak Tiden dengan kasar Dengan perlahan majikan patung emas menarik kembali patung emasnya dan berlalu dari sana Dua hari kemudian Jarak dengan hari perkawinan pun tinggal lima hari Para sahabat serta handai taulan yang menerima undangan pun mulai berdatangan Sehingga suasana di dalam benteng Pek Kiampeo semakin lama semakin menjadi ramai Pagi hari itu sewaktu Tiden bangun dari tidurnya dia menemukan di samping badannya sudah menggeletak secari kertas yang di dalamnya tertuliskan kata dua dengan amat rapat sekali Majikan patung emas sama sekali tidak mengingkari janji Dia benar dua sudah membawa tulisan asli dari Yuan Xiaoko Semangat Tiden jadi berkobar kembali Dia segera mengambil kertas putih itu dan dibacanya dengan teliti Di atas kertas putih itu tertuliskan nama dua orang serta gelarnya Dan mereka bukan lain adalah nama dua Piao Su yang dulu pernah bekerja di perusahaan ekspedisi Yongan Piao Wakiok Menurut pemikiran Tiden Daulu Piao Su yang bekerja di perusahaan Yongan Pai Wakiok semuanya ada 120 orang banyaknya Sekalipun majikan patung emas memiliki pengetahuan yang amat luas juga sukar baginya untuk mengetahui seluruh nama-nama dari Piao Su itu Dan bila mana di dalam nama-nama itu dia tidak menemukan tulisan yang salah Maka hal ini membuktikan kalau tulisan itu benar-benar ditulis oleh Yuan Xiaoko dan hal ini membuktikan juga kalau dia masih hidup Kalau tidak mana jelas Yuan Xiaoko menemui bencana Dengan telitinya dia memeriksa nama-nama serta gelar dari Piao Su Tetapi sewaktu melihat nama dari Piao Su keempat mendadak hatinya terasa tergetar dengan keras Karena dia menemukan nama dari Piao Su keempat itu telah salah ditulis Nama yang sebenarnya adalah Cian Su Jien tetapi yang ditulis adalah Cian Su Hektometer Bagaimana mungkin Yuan Xiaoko bisa salah menulis dengan kata-kata Jien Jadi wow atau saya jelas nama-nama ini bukan ditulis sendiri oleh Yuan Xiaoko Yuan Xiaoko pasti menemui bencana Berpikir akan hal ini Tiden segera merasakan darah panas di dalam dadanya bergolak dengan amat kerasnya Hawa amarah bergolak di hati Iblis Bajingan, kiranya kau betul dua sudah membinasakan Yuan Lo Ociampoe makinya dengan gusar Tetapi walaupun hatinya merasa sedih bercampur gusar dia tetap melanjutkan membaca nama dua itu karena dia masih menaruh harapan kalau nama dua selanjutnya tidak ditemui kesalahan lagi Bila mana di antara nama dua itu cuma satu tulisan saja yang salah Hal ini bisa dijelaskan ada kemungkinan Yuan Xiaoko tidak sengaja menulis salah Tetapi sewaktu membaca sampai nama Piao Su yang ketujuh kembali dia menemukan kesalahan Di atas kertas itu tertuliskan nama Huo Chai yang padahal seharusnya nama itu salah Kata-kata Chai dituliskan jadi Chai yang berarti berada titik E.H.M. Chai dan Chai artinya sama Apa mungkin ini pun kesalahan dari Yuan Xiaoko? Karenanya dia melanjutkan kembali untuk membaca nama-nama itu Akhirnya di dalam kertas itu samuanya dia sudah menemukan tujuh tulisan yang salah Ong Beng ditulis jadi Lui Beng Chau Rit Jan ditulis jadi Chau Ritong Keng Kuang Peng ditulis jadi Keng Kuang Ping Dengan amat gelusarnya dia merobek dua kertas itu hingga hancur Tetapi sewaktu dia hendak menghancur lumurkan kertas itu Tiba dua satu ingatan berkelebat di dalam ingatannya Berpikir sampai di situ dengan terburu dua dia menyambung kembali sobekan kertas itu Dan dilihatnya lagi dengan lebih teliti lagi tulisan dua yang salah itu Dengan cepatnya dia menemukan di setiap tulisan yang ditulis salah tentu ada satu titik hitam Ehm... Titik dua hitam ini apa sengaja ditulis oleh Yuan Xiaoko Apakah tujuannya agar dia bisa memperhatikan beberapa tulisan yang ditulis salah itu? Benar bagaimana kalau tulisan dua yang salah itu disambung menjadi satu? Aku ada di dalam gua karang di bawah gua Lui Tong Ping Seketika itu juga ti den jadi amat girang sekali sehingga hampir dua terjinkrak-jinkrak Satu harapan kembali muncul di hatinya dia mengharapkan malam hari cepat menjelang Akhirnya, malam hari pun menjelang datang Seluruh jagad sudah menjadi gelap Gulita bintang pun tidak tampak Keramaian yang mencekam di dalam benteng Pek Kiampeo pun dengan perlahan menjadi sunyi kembali Ti Ben segera kembali ke kamarnya dan ganti pakaian untuk tidur Malam itu dia tidak kirim tanda untuk mengajak majikan patung emas untuk bertemu muka Bahkan secara diam dua berdoa agar majikan patung emas tidak munculkan dirinya tanpa diundang Karena malam ini dia bersiap sedia untuk pergi ke dalam gua karang di bawah gua Lui Tong Ping Untuk menjenguk Iwan Siowko Dengan tenangnya dia berbaring di atas pembaringan untuk menanti saat kentongan ketiga lewat Dia harus menanti setelah lewat kentongan ketiga baru pergi Karena dia harus menanti pula apakah majikan patung emas akan munculkan dirinya atau tidak Tok Tok Titik Tok Akhirnya kentongan ketiga pun tiba Dia tetap berbaring di atas pembaringannya tidak bergerak Dia menanti kembali seperempat jam lamanya setelah benar-benar mengetahui kalau majikan patung emas tidak datang Dia baru turun dari pembaringannya dengan perlahan-lahan lalu membuka jendela dan meloncat ke atas atap Setelah itu dengan menggunakan bayangan rumah sebagai tempat persembunyian dia mengitari satu lingkaran benteng itu kemudian panjat tembok benteng dan berjalan keluar Dia yang bertindak sebagai Kiao Tau dari benteng Pek Kiam Peo sudah tentu mengetahui dengan amat jelas sekali seluruh tempat dua penjagaan yang terbesar di dalam busenteng itu Karenanya dengan amat mudah sekali dia berhasil menghindarkan diri dari penjagaan para pendekar pedang Hanya di dalam sekejap saja dia sudah berhasil mencapai di bawah tembok benteng Setelah dilihatnya di sekeliling tempat itu tak ada orang dia lantas mengeluarkan ilmu cecak merayap untuk melewati tembok itu dan meloncat keluar kemudian dengan gerakan tubuh yang amat cepat sekali berkelebat menuju ke gunung Godie Dia sudah berkali dua berpesiar ke ars gunung bersama dua dengan William In, terhadap keadaan pemandangan di sekitar tempat itu pun dia sudah hafal benar Dia tahu Gua Lui Tongping itu letaknya di atas puncak gunung tidak jauh dari kuil Peim Si Setelah melewati kuil Toa Jansi, Au Ceng Ti, Peim Si, dan jalan gunung yang kecil dan sempit akhirnya dia berhasil tiba di atas Gua Lui Tongping Di bawah Gua Lui Tongping itu merupakan satu tebing yang curam dengan jurang yang dalamnya tak terhingga, dan merupakan satu tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh kaum pesiar, karena tempat itu sangat berbahaya dan sukar sekali untuk dilalui Saat ini waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga lebih, suasana di dalam Gua Lui Tong amat gelap gulita dan secara samar dua membawa rasa seram yang mendirikan bulu Roma Ti Ben dengan sedikit pun tidak ragu dua berjalan menuruni tebing itu, dengan menggunakan batu dua cadas yang pada tersebar di seluruh tempat setapak demi setapak dia meloncat turun Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian dia tiba di bawah Gua Lui Tongping itu Walaupun cuaca di malam hari amat gelap tetapi ia masih bisa melihat pemandangan di sekitar tempat itu dengan jelas Dia melihat di bawah Gua Lui Tongping itu merupakan satu lembah yang amat terjal itu, empat penjuru dikelilingi tebing yang hampir tegak lurus dengan pohon syong yang tumbuh miring menjulang ke arah jurang Di atas permukaan tanah penuh tersebar batu dua cadas yang besar dan tajam dengan ditumbuh bilumut yang amat banyak Agaknya sejak pertama kali hingga kini tiada seorang pun yang pernah mendatangi tempat itu Setelah berjalan dan memeriksa di sekeliling tempat itu beberapa saat lamanya akhirnya di antara dua buah batu cadas yang amat besar Dia menemukan sebuah gua alam yang tidak begitu besar Sambil berjongkok dia memeriksa permukaan tanah itu, ternyata sedikit pun tidak salah di depan gua itu tampak telapak kaki yang samar dua Di dalam hati dia tahu dugaannya tidak salah karenanya sembari mencabut keluar pedangnya dia menerobos masuk ke dalam gua Suasana di dalam gua itu amat gelap tak tampak lima jarinya sendiri Dengan menggunakan pedang Tiden meraba-raba beberapa saat lamanya, dia menemukan pedangnya sudah terbentur dengan sebuah dinding gua yang amat keras Karena dia tidak tahu arah gua itu berbelok ke arah mana terpaksa dari dalam sakunya mengambil keluar robor sebagai penerangan Dengan menggunakan cahaya sinar robor itulah dia mulai memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu Saat itulah dia baru melihat walaupun gua itu cuma satu tapi berbelok-belok, sebentar melebar sebentar lagi menyempit dan dinding yang saat ini menghalangi perjalanannya adalah sebuah batu cadas yang menonjol keluar sedang lorong itu berbelok ke arah sebelah kanan Dengan mengikuti lorong itu dia berbelok ke kanan, setiap kali berserjalan beberapa langkap dia menyulut kembali obornya Setelah berjalan beberapa saat lamanya akhirnya dia tiba juga di suatu ruangan yang amat besar sekali Gua itu dibatasi dengan dinding batu yang terjal dan tajam, di sekelilingnya tak tampak barang apapun kecuali batu sehingga keadaannya amat menyakitkan Baru saja Tiden hendak melakukan pemeriksaan lebih teliti lagi, mendadak obor yang ada di tangannya padam kembali Hati jarada mendongkol, dia lantas mengambil keluar sebuah obor kembali siap dua disulut Mendadak Tiden, kau suara seseorang secara tiba dua saja berkumandang keluar dari sisi kirinya, jelas dari nada suara itu menunjukkan hatinya merasa amat kegirangan Dan suara itu koma bukan lain adalah suara dari si tangan sakti Yuan Xiaoko Mendengar teguran itu Tiden jadi amat girang sekali, dengan terburu dua diam menyulut obornya untuk memeriksa tempat di sekeliling tempat itu Yuan Lo Ocian Pue, kau ada di mana? Tetapi sebentar kemudian dia sudah lihat di mana Yuan Xiaoko berada O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Dengan sekali lompati dan meloncat ke hadapannya dan berjongkok Yuan Lo Chiam Pue, dia, dia mengurung kau di tempat ini tanyanya dengan terperanjat Dia bisa mengajukan pertanyaan ini dikarenakan anda melihat batu cadas yang mengikat rantai itu cuma seribu kati saja beratnya Sedang dengan tenaga dalam yang dimiliki si tangan sakti Yuan Xiaoko untuk mendorong batu cadas itu bukanlah satu pekerjaan yang sulit Tetapi kelihatannya dia terkurung rapat dan tak dapat meloloskan diri Sambil bersandar pada batu cadas itu Yuan Xiaoko tertawa sedih Tentunya kau merasa heran bukan, kenapa cuma batu seberat seribu kati saja bisa mengurung loo hutanyanya Sepasang matu dari Tiden dengan amat tajamnya memperhatikan rantai yang memborgol kakinya itu lalu memandang ke arah ujung rantai yang ditindih batu cadas itu Benar sahutnya keheranan Apakah batu cadas ini ada permainan lainnya titik? Tidak ada sahut Yuan Xiaoko sambil gelengkan kepalanja Dia cuma mendorong batu cadas ini untuk ditindihkan ke atas rantai besar itu titik Kalau memangnya demikian, kenapa kau orang tua tidak mendorongnya? Dengan sedihnya Yuan Xiaoko menghela nafas panjang Dia sudah musnahkan seluruh kepandayan silat dari loo hu Apa dia sudah musnahkan seluruh kepandayan silat kau orang tua teriakti dan terperanjat? Kini loo hu seperti juga orang tua biasa, seorang kakek biasa bila mana ingin mendorong batu cadas Bukankah hal ini sama saja dengan satu impian di siang hari bolong? Apakah dia memberi makanan serta minuman buat kau orang tua? Tanya seng pemuda lagi dengan gusarnya Ada, dia membawa sekantong ransum kering serta sekantongan air bersih Hanya cukup buat loo hu gunakan selama setengah bulanan Mari aku bantu tarikan rantai besi itu Dia meletakkan kembali pedang jauh lalu dengan menggunakan sepasang tangannya menarik rantai itu ke belakang Sereet tanda seru Dengan satu kali sentakan dia berhasil memutuskan rantai itu menjadi dua bagian Tetapi Yuan Xiaoko masih tetap duduk tidak bergerak sedikitpun Apakah kau bisa mencari tempat ini setelah mengertikan kesembilan nama yang sengaja aku tulis salah itu tanyanya? Benar sahuti dan mengangguk Dia bilang kau orang tua masih hidup Boampuai tidak percaya dan paksa dia untuk meminta nama dua dari seluruh Piausu yang pernah bekerja di perusahaan Yongan Piaukliok Kemarin ga meletakkan nama dua itu di samping pembaringan Boampuai Sewaktu Boampuai melihat di atas daftar nama itu banyak terdapat tulisan yang salah Dalam anggapanku pasti bukan tulisan yang sebenarnya dari kau orang tua Akhirnya setelah Boampuai baka seluruh kesalahan itu menjadi satu Akhirnya aku baru tahu kalau kau orang tua sengaja hendak memberi tahu tempat di mana loociampuai dikurung Malam ini kau datang kemari apakah dia orang tahu tanya Yuan Xiaoko dengan cemas Mungkin dia tidak tahu Apa yang dia katakan kepadamu tanya Yuan Xiaoko lagi sambil tertawa pahit Dia bilang kau orang tua sudah mengakui pernah mendengar rahasianya Kau percaya tidak percaya titik Bagus sekali seru Yuan Xiaoko dengan amat girang Dia sudah mengetahui bagaimanakah sifat dari Loohu Loohu sama sekali tidak mengakui soal apapun kepadanya Bagaimana dia bisa membawa kau orang tua meninggalkan benteng Pek Kiampeo otanya tiiden ingin tahu Di tengah malam buta dia mengetuk pintu kamar Loohu Katanya kau lagi menunggu di luar benteng dan ada urusan penting yang hendak dirundingkan dengan Loohu Pada waktu itu Loohu tidak tahu kalau dia lagi main siasat Kalau begitu kau sudah melihat dia orang tanya tiiden dengan hati berdebar-debar Dia dengan majikan patung emas sudah mengadakan hubungan selama 7-8 bulan lamanya Tetapi hingga hari ini tidak tahu sebenarnya majikan patung emas itulah laki atau perempuan dan bagaimana wajahnya Kini mendengar majikan patung emas sudah munculkan dirinya untuk memancing Yuan Xiaoko keluar benteng hatinya jadi berdebar ingin cepat-cepat tahu Benar Bahkan Loohu melihatnya dengan amat jelas sekali sahut Yuan Xiaoko sambil tertawa Tiiden segera merasa hatinya semakin berdebar keras lagi Siapakah dia orang tanyanya cemas Seorang kenalan yang setiap hari dapat kau temui Agaknya dia merasa di dalam urusan ini amat menarik sekali sehingga sengaja jual mahal untuk menyebutkan nama orang itu Apakah dia adalah salah seorang pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampeo Tanya tiiden ingin tahu Bukan jawab Yuan Xiaoko tertawa dengan perlahan dia gelengkan kepalanya Apa, apa wajit tu? Sekali lagi Yuan Xiaoko gelengkan kepalanya Bukan Lalu siapakah dia orang coba kau terka Tiden termenung berpikir sebentar tetapi sekalipun sudah lewat beberapa saat lamanya Dia tidak dapat mengetahui juga siapakah orang itu Yuan Loochiam Pue Kau jangan jual mahal Sebenarnya siapakah orang yang sudah menyamar sebagai majikan patung emas itu? Haa titik haa, buankah tadi aku sudah berkata orang IU dapat kau temui setiap hari Pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiampeo bukan, wajit tu bukan lalu, lalu siapakah dia orang? Dengan pandangan tajam Tiden memperhatikan Yuan Xiaoko tanpa berkedip, dalam hati dia merasa gemas atas kejual mahalan dari si orang tua si Yuan itu Yuan Xiaoko yang melihat pemuda itu dibuat gemas dia cuma tersenyuh saja Loochiam Pue, aku mohon siapakah orang yang sudah menyamar sebagai majikan patung emas itu? Dia-dia adalah Siapa-siapa dia desak Tiden dengan gemas Sekali lagi Yuan Xiaoko tertawa terbahak dua Kalau aku beritahu siapakah majikan patung emas itu, kau ingin beri apa kepadaku? Apa yang Loochiam Pue inginkan pasti aku kabulkan sahuti Tiden dengan bernepsu Terima kasih telah menonton!